Jika hatimu senantiasa gelisah bisa jadi hidupmu sedang dikuasai oleh iblis karena hal itu adalah salah satu tanda-tandanya dan masih ada tanda yang lain maka akhiri penguasaan iblis atas hidupmu sebelum semuanya sudah terlambat karena ajalmu bisa datang pada setiap saat Iblis adalah entitas dari bangsa jin yang tidak bisa kamu lihat dan dia memiliki sumpah untuk memperdayaimu agar hidupmu menjauh dari Allah SWT dengan segala kelicikannya iblis akan mempergunakan hawa nafsumu untuk mendominasi pada setiap gerakmu sehingga jiwamu kotor dan ingkar pada Allah SWT Jika iblis sudah merasuk dalam aliran darahmu maka sesungguhnya di dalam dirimu ada sebentuk cahaya nurani yang berusaha menolak penguasaan iblis atas dirimu penolakan itu adalah reaksi spontan muranimu yang akan terwujud pada beberapa tanda-tanda dalam dirimu biasanya tanda itu muncul dalam bentuk kegelisahan dalam batin rasa gelisah itu adalah akumulasi dari dosa-dosamu yang menumpuk akibat provokasi iblis iblis yang menghembuskan racun kenikmatan syahwat duniawi iblis akan menipumu dengan menutupi berbagai kemaksiatan sebagai sesuatu yang akan terlihat indah dan menyenangkan sehingga kamu terjerumus dalam bujuk rayunya jika kamu sudah kelewat jauh terjebak dalam dominasi iblis maka Allah SWT akan memberimu rasa gelisah yang asing dan menakutkan itu adalah sinyal pesan dari langit jangan abaikan pesan langit itu karena itu adalah tanda Allah SWT menyayangimu rasa gelisah itu bukan datang tanpa alasan rasa itu adalah penyelamat hidupmu di dunia dan akhirat dengarkan suara nurani di kedalaman batinmu mungkin masjid bisa menjadi pilihan tempat terbaik untuk kontemplasi batinmu mohon pada Allah SWT dengan segenap ketulusanmu agar dijauhkan dari tipu daya iblis terlaknat itu sebaliknya waspadalah jika kamu justru berusaha membunuh rasa gelisah itu dan terus melakukan keingkaran pada Allah SWT dan dengan dosa-dosamu itu semakin meningkatkan kesenangan-kesenangan duniawimu hartamu bertambah banyak pangkat, kedudukan, dan lain-lain maka sebaiknya kamu berhati-hati sebab boleh jadi semua itu justru adalah bentuk murka Allah SWT pada dirimu tanda yang lain bukti bahwa iblis sedang menguasai jiwamu yaitu kamu sering bermimpi hal-hal yang mencekam menakutkan dan bahkan membuat batinmu terguncang hebat bukan mimpi sekedar bunga tidur namun mimpi-mimpi yang terlihat sangat nyata menyeramkan dan terjadi berulang kali itu adalah tanda iblis sedang mencengkram jiwamu menguasai hidupmu sesungguhnya Allah SWT sedang mengirimkan pesannya melalui media dunia supranatural padamu hidupmu yang menjauh dari Allah keingkaranmu pada Allah yang semakin menjadi-jadi dan enggan meneladani kehidupan mulia Rasulullah SAW adalah penyebab jiwamu dikuasai oleh iblis apabila hatimu tidak mau menerima sinyalnya lewat mimpi-mimpi mencekam itu dan kemudian kamu juga tidak mau bertobat atas kekhilafanmu maka tidak perlu heran jika mimpi-mimpi menyeramkan itu tidak akan pernah datang lagi padamu namun yang kamu harus tahu justru hal itu sangat berbahaya bagi kehidupan karena hal itu sebagai tanda bahwa Allah SWT sudah tidak lagi mempedulikan disebabkan oleh keangkuhan sudah menguasai jiwam segeralah bertobat mohon ampun tanda iblis sedang menguasai jiwamu ketentraman menjauh dari hidupmu namun sebaliknya hatimu terasa sempit sesat dan berbagai ketakutan ketakutan menghantui dirimu akar dari semua permasalahmu itu adalah karena kamu tidak takut kepada Allah SWT maka seluruh makhluk-makhluknya akan menakut-nakuti dirimu takut miskin takut dikhianati takut hilang jabatan takut ini takut itu dan lain-lain dengan semua ketakutan itu membuat emosimu tidak stabil dan mudah marah semoga Allah SWT memberikan kekuatan pada kita semua untuk senantiasa taat padanya sehingga terhindar dari pengaruh kejahatan iblis dan pasukannya wa'allahu alam isa Allah wassalamu alaykum selamat menikmati